TES 1-2 DICOBA Kali ini saya akan merangkum sebuah alur cerita film yang berjudul Zodiac. Film ini merupakan thriller misteri yang disutradairai oleh David Fincher yang rilis pada tahun 2007. Berdasarkan kisah nyata yang berlatar pada akhir 1960-an dan awal 1970-an, film ini mengisahkan tentang sebuah kasus pembunuhan berantai yang dilakukan seseorang yang menamai dirinya dengan sebutan Zodiac. Dan kasus pembunuhannya ini ternyata belum terungkap sampai sekarang. Sebelum kita masuk ke alur ceritanya, mari kita berdoa dulu sesuai dengan keyakinan masing-masing dan selamat datang di balik kacamata. Film diawali dengan memperlihatkan sepasang kekasih yang sedang menghabiskan malam di taman umum, tepatnya di kota Vallejo, California. Saat sedang asik ngobrol dan melakukan pemanasan layaknya sepasang kekasih, tiba-tiba mereka dihampiri oleh sebuah mobil hitam yang sepertinya memperhatikan gerak-gerik pasangan ini. Tapi, tidak lama berselang, mobil itu pun pergi meninggalkan mereka. Sepasang kekasih ini kemudian melanjutkan perbincangan mereka. Tapi, tiba-tiba mobil tadi kembali dan berhenti tepat di belakang mobil mereka. Seorang pria keluar dari mobil itu, lalu tiba-tiba menembak kedua pasangan kekasih ini dengan sangat brutal. Perempuan di dalam mobil itu tewas seketika. Pembunuh itu lalu pergi dan menelpon kantor polisi untuk melaporkan pembunuhan yang telah dia lakukan. Saat polisi tiba di TKP, pria yang ditembaki tadi itu ternyata masih hidup dan berhasil keluar dari mobil dalam keadaan sekarat. Empat minggu setelah kejadian itu, terlihat seorang pria yang bernama Robert sedang melakukan aktivitas rutinnya sebagai seorang ayah untuk mengurus anak dan mengantarnya ke sekolah. Robert adalah seorang ilustrator yang bekerja di sebuah kantor media cetak yang bernama San Francisco Chronicle. Pagi itu, tidak seperti biasanya. Sebuah surat misterius sampai ke bagian editorial, surat itu berisi rincian pembunuhan yang telah terjadi di beberapa lokasi yang berbeda. Dalam surat itu, juga terdapat beberapa kode sandi yang sulit untuk dipecahkan. Pendulis surat itu mengaku bahwa dia adalah seorang pembunuh. Dia juga meminta agar sandinya dipublikasikan di halaman depan koran dan kalau itu tidak diteruti maka dia mengancam untuk membunuh lagi. Robert pun pulang dari kantor dengan rasa penasaran terhadap kode sandi misterius itu. Dia juga menempelkan sandi itu ke notif board di rumahnya. Robert sepertinya sangat tertarik dengan kasus ini. Pihak intelijensi kemudian memanggil para ahli untuk memecahkan sandi itu, tapi tidak ada yang bisa memecahkannya. Sementara itu, sepasang suami istri yang sedang membaca koran pagi, ternyata melihat sandi itu di halaman depan koran dan mampu memecahkan sandi tersebut. Tiga hari kemudian, Paul yang merupakan rekan sekantor Robert menunjukkan arti sandi yang telah dipecahkan oleh pasangan suami istri tadi. Dan Robert yang menerima itu merasa sangat senang dan antusias. Robert juga mencoba memecahkan sandi yang belum dipecahkan dengan melihat pola sandi tersebut. Di saat yang sama, si pembunuh mengirimkan surat baru lagi. Di surat itu, dia menyebutkan dirinya sebagai Zodiac. Di tempat lain, terlihat sepasang kekasih sedang berduaan di pinggir danau. Tidak lama, mereka dihampiri oleh seorang perampok yang berniat untuk merampok mereka. Pria itu juga mengenakan pakaian serba hitam dan topeng yang menutupi wajahnya. Tidak hanya melakukan perampokan, pria itu juga membunuh dengan menusuk pasangan itu secara membabi buta. Kemudian, seperti sebelumnya, pembunuh yang bernama Zodiac itu menelpon polisi dan membiarkan sang pria hidup. Di kantornya, Robert sedang sibuk menggambar ilustrasi si Zodiac. Dia pun teringat pada artikel tentang film The Dangerous Game. Robert merasa bahwa Zodiac memiliki kaitan dengan film itu. Dua minggu kemudian setelah pembunuhan di San Francisco, seorang supir taksi dibunuh oleh seorang pria yang misterius. Orang misterius itu menarik kerah ke meja si supir dan menembak tepat di leher sang supir. Hal itu membuat sang supir tewas di tempat. Tapi ternyata, kejadian itu disaksikan oleh anak-anak yang rumahnya berada di seberang jalan, tepat di depan lokasi kejadian. Anak-anak itu pun langsung menelpon polisi dan setelah polisi tiba, mereka pun melakukan penyelidikan dan mencari pelakunya. Inspektur Dave kemudian melakukan investigasi kasus ini. Tiga hari kemudian, Zodiac kembali mengirimkan surat ke Francisco Kronikile. Dalam surat itu juga terdapat potongan kemeja yang sudah bercampur bercak darah milik sang supir taksi yang telah dia bunuh. Dave kemudian datang ke Kronikile dan mengambil potongan kemeja itu sebagai bukti. Dia juga membaca isi surat dari ancaman Zodiac yang akan melakukan sabotase bus dan membunuh anak-anak sekolah yang ada di dalam bus itu. Mengetahui hal itu, Robert menjadi khawatir terhadap keselamatan anaknya. Maka dia mulai melarang anaknya menaiki bus sekolah dan memilih untuk mengantar anaknya sendiri. Penyelidikan terus dilakukan, pemberitaan tentang surat Zodiac mulai tersebar. Kantor polisi juga mulai dipenuhi dengan telpon-telpon masuk yang tidak ada hentinya. Kantor polisi San Francisco meminta bantuan dari kantor polisi Valezo yang merupakan salah satu lokasi pembunuhan pertama Zodiac. Mereka kemudian mendapatkan beberapa bukti baru dan beberapa hari setelah itu Zodiac meminta untuk menelpon di sebuah acara talk show dan mau berbicara dengan Melvin Belly untuk mendapatkan nasihat. Di sana para polisi ternyata sudah menyiapkan alat rekaman dan pelacak. Tidak lama kemudian Zodiac ternyata menelpon suaranya yang parau diiringin nafas yang menakutkan seperti orang yang sangat kesakitan. Tidak lama berselang, Zodiac mematikan telponnya karena dia tahu bahwa polisi melacak panggilannya. Zodiac mematikan telpon sebelum 15 menit karena dengan cara itu polisi tidak akan bisa melacaknya. Melvin Belly pun menyakinkan Zodiac bahwa mereka tidak melacaknya. Tidak lama Zodiac pun menelpon lagi. Dia kemudian mengeluhkan sakit kepala yang dia rasakan. Tiba-tiba suara jeritan terdengar lalu telponnya pun mati. Kesokan harinya, Zodiac pun kembali mengirimkan surat ke Kronik Kyle. Dia menuliskan bahwa dia tidak akan mengumumkan pada siapapun lagi saat dia akan melakukan pembunuhan. Di surat itu juga terdapat sandi dan selembar kertas yang isinya diduga merupakan sebuah rancangan bom rakit. Dave menemukan petunjuk dari surat itu. Dalam surat itu, Zodiac menyinggung soal ruang bawah tanah. Dave sadar bahwa tidak banyak ruang bawah tanah di Kalifornia. Dave akhirnya memintarkannya untuk menyelidiki rumah-rumah yang ada di Kalifornia. Di akhir tahun, tepatnya di hari Natal, Melvin mendapatkan surat dari Zodiac yang menceritakan tentang kondisi Zodiac yang merasakan sakit dan ketakutan terhadap kendali tubuhnya sendiri. Tapi Dave menyangkalnya dan menganggap bahwa Zodiac itu hanya pembunuh biasa yang suka menarik perhatian. Hingga tahun berganti, mereka bahkan belum menerima surat lagi dari Zodiac. Kemudian, dua bulan setengah setelah Melvin menerima surat, tepatnya pada bulan Maret 1970, Zodiac kembali beraksi dengan menjebak seorang perempuan yang membawa anaknya di sebuah daerah di Kalifornia. Dia menjebak perempuan itu dengan merusak ban mobilnya terlebih dahulu, lalu menawarkan bantuan untuk perempuan itu. Zodiac kemudian membawa perempuan itu keluar dari kota. Tidak lama, perempuan itu ditemukan menjerit histeris di pinggir jalan. Kemudian, dia terlihat sangat ketakutan dan mengatakan bahwa seorang pria ingin membunuhnya bersama anaknya. Di sisi lain, Paul mulai meragukan keberadaan Zodiac dan merasa bahwa surat-suratnya adalah omong kosong belaka. Robert sempat membantah, tapi Paul membawanya ke ruang berkas di kantornya dan menunjukkan artikel tentang pembunuhan dan mencocokannya dengan surat Zodiac. Tidak hanya itu, Paul juga menunjukkan sobekan iklan yang bermerek jam tangan Zodiac dan simbol yang digunakannya. Mendengar hal itu, Robert merasa sedikit kecewa, lalu kemudian berbulan-bulan setelahnya tidak ada lagi surat atau kabar tentang Zodiac, Sampai pada Oktober 1970, Paul mendapat kiriman kartu Halloween dan potongan kemeja si supir taksi yang penuh dengan bercak darah. Hal tersebut membuat Paul ketakutan. Kartu Halloween itu juga membuat Paul masuk ke dalam berita. Paul juga berencana untuk pergi menemui seseorang di Riverside. Pada malam hari, Robert kemudian pergi untuk berkencan dengan seorang perempuan yang bernama Melanie. Kencan mereka tidak berjalan mulus karena Robert terus memikirkan tentang Zodiac dan mengkhawatirkan Paul. Paul kemudian kembali dengan berita dan bukti baru tentang Zodiac. Pada bulan November 1970, Paul, Dave, dan dua rekan kerja Dave kemudian menuju Riverside untuk mendalami kasus yang terjadi di sana. Dave mendapatkan bukti baru dari kepolisian Riverside. Lalu, delapan bulan kemudian, kantor kepolisian San Francisco dibanjiri orang-orang yang mengaku mengenal Zodiac. Tapi hanya ada satu pengakuan yang cukup kuat dan dipercaya oleh kepolisian. Pengakuan itu membawa mereka ke seseorang yang bernama Arthur Lake Allen. Kita panggil saja Lake. Dugaan Dave semakin kuat dengan beberapa bukti baru. Akhirnya mereka ke tempat Lake bekerja. Mereka kemudian memberikan beberapa pertanyaan kepada Lake, tapi terus disangkal dengan berbagai alasan. Di sana, ternyata ada banyak kejanggalan yang ditemukan seperti Lake yang bekerja menggunakan sepatu militer, jam tangan yang dia pakai, dan penjelasannya tentang darah yang ada di pisaunya. Saat Dave meminta jam tangan Lake, dia melihat jam tangan itu bermerek dan berlogo Zodiac. Lake juga menceritakan buku favoritnya semasa kuliah yang berjudul The Dangerous Game. Tapi sayang sekali, percakapan mereka harus selesai karena bel berbunyi dan Lake harus kembali bekerja. Dave dan rekannya kemudian pergi ke tempat kakak Lake dan mendapat petunjuk baru yang merupakan tulisan tangan Lake. Tulisan tangan itu kemudian dibawa Dave untuk dicocokkan dengan surat-surat dari Zodiac. Dave dan rekannya menduga bahwa Lake merupakan seorang ambidextrous yang bisa menulis dengan dua tangan dengan tulisan yang berbeda. Tapi hal itu disangkal oleh Melvin yang mengatakan bahwa tulisan ini tidak cocok dengan surat dari Zodiac. Dave dan rekannya kembali ke kantor dengan rasa kecewa karena tidak adanya kecocokan tulisan tangan. Itu artinya tidak akan ada surat perintah untuk penggeledahan rumah Lake. Waktu pun berlalu hingga satu tahun kemudian. Di tempat kerjanya, Paul yang terlihat berantakan mendapat masalah baru karena dia menyurat ke Departemen Kehakiman untuk melibatkannya dalam investigasi pencarian Zodiac. Paul pun kemudian mengundurkan diri dari Kronikal dengan membawa rasa takut terhadap ancaman Zodiac yang pernah dia dapatkan melalui kartu ucapan Halloween. Waktu kemudian berlalu sampai pada September 1972, Dave yang sudah mendapatkan surat perintah penggeledahan rumah Lake akhirnya datang untuk menggeledah rumah Lake. Di sana, Dave dan rekannya menemukan sarung tangan dan sepatu yang sama dengan ukuran Zodiac. Di sana juga terdapat beberapa jenis senjata api yang mencurigakan. Tapi sayang sekali, Dave kembali kecewa setelah hasil pemeriksaan sidik jari dan tulisan tangan Lake tidak cocok dengan Zodiac. Empat tahun kemudian, tanpa kabar dari Zodiac, meja Paul telah diisi oleh reporter baru bernama Davey. Sedangkan rekan Davey yang bernama Peel pindah dari unit pembunuhan ke unit penipuan. Hal itu tentu membuat Davey bersedih. Robert juga sudah menikah dan membangun keluarga kecil dengan Melanie. Meskipun waktu sudah berlalu, tapi Robert masih penasaran dengan Zodiac dan berniat untuk menyelesaikan kasus ini. Robert akhirnya pergi menemui Paul yang keadaannya semakin buruk. Robert menyarankan Paul untuk menulis buku tentang Zodiac, tapi Paul tidak merespon dengan baik. Robert pun akhirnya mulai menggali semua informasi mengenai Zodiac. Dia mendatangi TKP pembunuhan supir taksi, menemui Dave dan memberitahukan asumsinya kepada Dave. Dave hanya menyuruh Robert untuk pergi ke Kennerlau. Robert pun menemui Ken, kemudian Ken menyuruh Robert pergi ke Valeso. Setelah itu, Robert kembali menemui Dave dan memberikan hipotesanya terhadap Zodiac. Tapi Dave hanya menyuruh Robert untuk menemui Mervyn. Saat menunggu Mervyn selama 2 jam, pelayan di rumah Mervyn mulai menceritakan telpon dari Zodiac yang dia terima sebelum malam natal. Di telpon itu, Zodiac menyebutkan tanggal lahirnya. Robert pun akhirnya menemukan petunjuk baru yang luput oleh polisi. Robert akhirnya langsung mengabari Dave tentang petunjuk yang ditemukannya. Dave hanya menyarankan kepada Robert untuk menemui seseorang yang bernama Mel. Tapi Robert tidak mendapat petunjuk apapun dari Mel. Mel hanya menyuruh Robert untuk mencari petunjuk lain. Robert pun akhirnya pulang ke rumah. Di rumah, istrinya terlihat tidak menyukai apa yang dilakukan Robert. Tiba-tiba, seseorang menelpon rumah Robert. Seseorang itu menyebutkan nama asli Zodiac, yaitu Rick Marshall. Malam berikutnya, seseorang menelpon kembali ke rumah Robert. Tapi orang itu tidak berbicara, melainkan hanya menghabuskan nafas berat. Di sana Melanie terlihat kesal sekaligus ketakutan. Robert kemudian kembali menemui Kane dan menanyakan tentang Rick. Setelah mendapatkan beberapa informasi tentang Rick Marshall, Robert pun memulai penyelidikannya. Tidak lama, Zodiac kembali mengirim surat. Di surat itu, Zodiac menyebutkan nama Dave yang membuat Dave dikeluarkan dari unit pembunuhan. Meskipun Dave menyuruh Robert untuk berhenti, tapi Robert tetap menjalankan penyelidikannya. Kali ini dia dibantu oleh ketiga anaknya. Mereka kemudian menemukan sandi terakhir di selipan buku dan Robert pun berhasil menemukannya. Kemudian, Robert menemui Fogen. Fogen ini mengajak Robert ke rumahnya, lalu menunjukkan gulungan film The Dangerous Game dan poster-poster yang ada di situ. Di poster itu, Robert menemukan tulisan di sana mirip dengan tulisan Lake yang dia curigai sebagai Zodiac. Tapi Fogen mengaku bahwa itu adalah tulisannya. Dengan rasa takut, Robert kemudian pergi meninggalkan rumah itu setelah Fogen membawa Robert ke ruang bawah tanah miliknya. Setelah tiba di rumah, Robert tidak menemukan siapapun. Di sana hanya ada surat dari Melanie yang mengatakan bahwa Melanie pergi membawa anak-anak untuk sementara. Robert lalu menemui Linda dan memberikan beberapa pertanyaan. Tapi Linda mengatakan bahwa nama pelakunya bukanlah Rick, tapi Lake. Mendengar jawaban itu, Robert pun segera bergegas untuk memeriksa kembali arsip Zodiac di kantor polisi Valezo. Di sana dia menemukan nama Lake. Robert juga melihat data diri Lake dan menemukan bahwa tanggal lahirnya cocok dengan tanggal yang disebutkan oleh pelayan Mervin. Robert pun segera menemui Dave dan meyakinkan Dave bahwa Lake adalah Zodiac. Tapi Dave sudah tidak bisa melanjutkan kasus itu karena dia tidak memiliki bukti sidik jari. Dave hanya meminta Robert untuk menyelesaikan bukunya yang memuat tentang investigasinya dalam mencari Zodiac. Pada tahun 1983, Robert datang untuk menemui Lake di sebuah toko perkakas. Dia ke sana hanya untuk melihat wajah Lake. Waktu kemudian berlalu, pada tahun 1991, buku Robert yang berjudul Zodiac pun terbit dan menjadi buku yang sangat lari saat itu. Di tempat lain di California, korban selamat dari pembunuhan Zodiac yang bernama Michael menemui George yang merupakan seorang polisi. George kemudian menunjukkan beberapa foto lalu meminta Michael untuk menunjukkan pria yang pernah menembakinya saat itu. Michael pun menunjuk foto Lake. Tapi sayang sekali, Lake mendapatkan serangan jantung dan dinyatakan meninggal sesaat sebelum menjalani sidang. Hingga saat ini, kasus Zodiac belum terselesaikan. Tapi setelah Lake meninggal, Robert sudah tidak pernah mendapatkan telpon yang misterius itu. Tamat. Menurut saya, film yang berdasarkan kisah nyata ini berhasil membawa kita masuk ke dalam alurnya membuat kita merasakan emosi dari Robert yang sangat ingin tahu identitas Zodiac yang sebenarnya. Kalau kamu suka video ini, klik like, subscribe, komen, mantap. Saya pamit undur diri. Mari kide. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.